Intro Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Buya dan Umi semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma sallala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alih Baik Buya ini saya hamba Allah di Jawa Barat Ingin bertanya Buya Saya ada beberapa yang mengganjol di hati saya Mohon jawabannya Buya Satu sewaktu hajian 2 tahun yang lalu Di toaf wadah saya pernah menahan Maaf buang angin Tidak sampai keluar Tapi kok rasa-rasanya seperti keluar Itu gimana Buya Saya khawatir tidak sah ibadah hajinya Sedangkan untuk mengulangkan Mengulangnya kan butuh perjuangan Untuk kembali ke Tanah Suci Mekah Itu bagaimana Buya Saya kepikiran kalau ingat itu Dari percerita Anda haji Anda toaf wadah Kemudian Anda sholat di pesawat Sholat di bandara Maka jawabannya adalah Anda tidak perlu mengulang sholat Anda Yang Anda lakukan di pesawat Dan Anda juga tidak perlu mengulang Sholat Anda waktu di bandara Dan Anda Tawaf Anda sah Karena Anda yakin Tidak batal utuh Sebab waktu Anda mau tawaf Ingat kok idahnya sederhana Sesuatu yang yakin itu kuat Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang ragu Ada dua orang bercerita kepada Anda Satu orang meyakinkan Satu orang meragukan Anda pilih mana Yang meyakin Nah itu Maka Anda yakin bahasanya Anda punya butuh Kemudian Anda hanya menahan Buang angin saja Tapi tidak keluar Maka itu adalah ragu Tidak usah dipikirin Kenapa kok kami pilih Tidak usah mengkodok sholat Tidak usah Kalau Anda ingin menambal sholat Anda Yang masih kurang Kurang sempurna Untuk Anda Lakukan sholat-sunat yang banyak Bukan mengkodok sholat Anda Kenapa? Anda ada bibit was-was Kalau saya beri mengulang sholat Anda akan pusing Tidak ada Bahkan Anda tidak boleh mengkodok sholat Anda Anda cukup Kalau ingin menutup Itu kekurangan Cukup dengan berbanyak sholat Nah sebab kalau Anda turuti nanti Kalau wajib dikodok Atau harus dikodok Nanti Anda akan masuk was-was Penyakit yang baru lagi Anda tidak boleh mengkodok sholat Anda Karena sholat Anda sudah menuhi syaratnya Sah Sholat Anda terpenuhi syaratnya Dan baju kotor kan tidak selalu najis Baju kotor tidak najis Orang baju bengkel pun bisa untuk sholat Bagu berlumpa Kena lumpur Kalau ragu tentang najisnya Oh lantainya najis siapa? Memang Anda melihat orang-orang kencing di lantai bandara Tidak ada Ya Anda usah pikir ke sana Sudah Anda tutup Anda usah mengkodok sholatnya Karena ada bibit was-was ini Kalau dia katakan mengkodok Anda akan mengkibiran lagi Ah tambah jadi Selesai cuekin Anda Jangan berpikir tentang Menyempurnakan tomah yang sudah sempurna Tapi berpikirlah Kalau ada rezeki saya haji lagi Selesai Gitu saja Wallah Alhamdulillah 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 Terima kasih.